Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan merupakan penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang di seluruh dunia. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari trauma, maupun penyakit fisik seperti asam lambung kronis atau GERD. Pada dasarnya, kecemasan ini lumrah dimiliki oleh setiap orang, namun jika terlalu berlebihan, maka akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan, pada kasus yang para anxiety bisa menghancurkan kehidupan. Bayangkan saja, si penderita mau ke tempat ini takut, mau berada di keramaian takut, kemanapun akan merasa takut atau cemas. Takut tiba-tiba pingsanlah, takut kenapa-kenapa dan berjuta kecemasan aneh-aneh yang belum tentu terjadi. Salah satu solusi yang cukup membantu untuk mengatasi gangguan kecemasan adalah dengan menerapkan afirmasi positif yang bisa mengubah ketakutan Anda. Afirmasi positif untuk anxiety ini dapat meyakinkan pikiran Anda, bahwa tubuh Anda kuat, dan sebenarnya kecemasan maupun ketakutan yang ada dalam pikiran Anda itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Afirmasi ini jika didengarkan atau diucapkan terus-menerus, akan masuk ke alam bawah sadar Anda. Ketika itu telah terjadi, pikiran dan tubuh Anda akan mulai beraksi lebih positif sesuai dengan afirmasi yang Anda aplikasikan. Ciri khas orang yang menderita kecemasan berlebihan adalah selalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, dan selalu berpikir kejadian tersebut akan menakutkan atau berbahaya bagi dirinya. Padahal, tak selamanya demikian, karena terjadi saja belum. Sebelum menerapkan afirmasi positif ini, carilah tempat yang tenang dan bebas gangguan. Duduk santai, buatlah tubuh Anda rileks dan bahagia. Tarik nafas yang dalam, keluarkan secara perlahan, seketika itu juga tubuh Anda merasa sangat rileks dan bahagia. Ulangi pernafasan hingga tiga kali, dan rasakan tubuh Anda lebih rileks dan bahagia daripada sebelumnya. Rasakan kalimat demi kalimat, rasakan hal itu terjadi pada diri Anda. Sekarang mari kita mulai afirmasi kalau perlu ucapkan kalimat afirmasi ini secara berulang kali. Saya bernafas dalam relaksasi, saya mengembuskan stres dan kecemasan. Saya menjalani kehidupan yang tenang, bebas dari kecemasan dan stres. Saya terus-menerus membersihkan pikiran negatif dari pikiran saya dan mengisinya dengan pikiran positif. Saya sekarang bebas dari apapun yang membuat saya khawatir atau cemas. Pikiranku memiliki kemampuan untuk mengatasi kecemasan. Pikiran, tubuh dan jiwa saya selalu damai. Atas perintah saya, perasaan panik sekarang meninggalkan tubuh dan pikiran saya. Saya sekarang membebaskan diri saya dari semua jenis stres dan kecemasan. Saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Dengan setiap hembusan nafas, saya menjadi semakin tenang dan damai. Saya merasa damai karena sekarang saya mengendalikan lingkungan dan pikiran saya. Seiring berjalannya waktu, saya tumbuh dalam hidup dan terus berkembang menjadi orang yang lebih baik. Saya sedang membersihkan pikiran saya dari semua keraguan dan ketakutan yang merusak. Saya menciptakan kedamaian dalam hati dan memiliki pikiran yang percaya diri. Saya melepaskan ketegangan, ketakutan dan stres. Saya sekarang hanya ingin melihat kebaikan dan kebesaran di sekitar saya. Saya pernah selamat dari situasi seperti itu sebelumnya dan saya akan bertahan sekarang juga. Saya kuat dan bisa bertahan. Saya menyukai kedamaian dan ketenangan. Aku bisa melewati situasi ini lagi. Aku bisa mengelola kecemasanku tentang kegagalan. Aku memegang kendali atas perasaanku. Aku dalam kontrol diriku sendiri. Apa yang aku cemaskan bukanlah definisi diriku sesungguhnya. Perasaan saya mengizinkan saya di sini. Aku lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. Aku sebelumnya berhasil dan kali ini aku pun akan berhasil. Itulah beberapa afirmasi positif untuk menghilangkan kecemasan yang berlebihan yang mengganggu Anda. Dengarkan dan ucapkan berkali-kali hingga meresap ke alam bawah sadar Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat.